Sampai luar angkasa China jatuh ke bumi di Kalifornia Selatan menciptakan bola api yang spektakuler. Sepotong besar sampah antariksa China jatuh ke bumi di Kalifornia Selatan pada selasa pagi 2 April 2024, memberikan perhatian yang cukup besar bagi para pengamat di Golden State. Menurut American Meteor Society, jatuhnya benda tersebut menciptakan bola api yang menyala-nyala yang disaksikan oleh orang-orang dari di daerah Sacramento hingga Santiago hingga selasa sore. 81 orang telah melaporkan penampakan peristiwa tersebut. Menurut astrofisikawan dan pelacak satelit, Jonat M. C. Dowell, bongkahan puing luar angkasa tersebut adalah modul orbit pesawat ruang angkasa Zenzhou-15 milik Tiongkok. Modul orbital Zenzhou yang berbobot sekitar 3.300 pound atau 1.500 kilogram menyediakan ruang ekstra bagi astronot dan eksperimen sains di luar angkasa. Ia tidak dirancang untuk kembali ke bumi dengan selamat di akhir misinya. Sebagian besar yang melihat bola api tersebut melintasi langit sekitar pukul 1.40 waktu California setempat. Modul orbital Zenzhou-15 bukalah sampah luar angkasa Tiongkok. Pertama yang jatuh kembali ke bumi secara dramatis juga bukan yang terbesar. Jatuhnya puing-puing ini menuai kritik dari berbagai pihak di komunitas antariksa termasuk pimpinan NAZA dan Bada Antariksa Eropa yang mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi berbahaya. Terima kasih telah menonton!